Salam kawan-kawan, saya ucapkan terima kasih banyak dan pencerahan hari ini berkenaan dengan isu yang mana saya baca di media sosial yaitu sanitasi awam setiap usaha Zuraida menasihatkan apakah perubatan yaitu yang mana kita tahu Dr. Adiba Kamaruzaman ini merupakan seorang panel majlis sains pertubuhan kesihatan sedunia WSO jadi saya ada juga tengok video dia berkenaan dengan isu ini yang mana saya tengok dengan adanya seolah orang marah tetapi yang saya nak poinkan ke arah ini adalah sebab apa yang saya lihat ada sedikit ketirisan berlaku di situ karena Dr. Adiba dan kawan-kawan dia, Dr. Pakai yang lain mengatakan ada ketirisan yang mana pembaziran berlaku di situ bukan ketirisan, pembaziran berlaku di situ jadi saya terus terfikir bahawa ini adalah satu yang pada saya kenapa setiausaha Zuraida ini seperti beria-ia sangat tentang isu ini dan agak marah di sini jadi saya harap pihak SPRM boleh membuat intipan-intipan tentang perkara ini karena bila Dr. Adiba mengatakan bahwa ada satu pembaziran di situ saya terus menangkap sedikit hal di sini ini saya nak masuk sentuh kepada sektor awam dia sektor kerajaan ini yang mana kalau kita tengok apa yang berlaku ini dia menjualkan pasukan bomba pada saya ini sesuatu yang pasukan besar untuk mereka nak mencari makan pada saya jadi pasukan keselamatan dijual oleh mereka-mereka ini semua yang inginkan kekuasaan mereka di sini kita lihat bahawa contoh dia menjualkan bomba dalam isu ini oke saya nak pergi ke Sabah dan Sarawak apakah ini berlaku di Sabah ataupun di Sarawak ataupun di negeri-negeri lain ini hanya berlaku di Selangor kan dan itulah saya kata SPRM harus masuk ke sini ngecek siapa yang dapat tender siapa yang dapat proyek benda-benda yang mereka buat ini sebenarnya bersangkut paut saya di sini agak marah karena kalau kita nak tahu mungkin ada kawan-kawan yang duduk dalam sektor government hari ini kita punya kerajaan daripada zaman dahulu sampai hari ini perkara ini mereka tidak nak membuat kajian mereka tidak nak membuat satu supaya benda ini tidak akan berlaku di waktu akan datang pembahaziran dalam kerajaan sampai hari ini sepatutnya kerajaan harus menilai siapa pun akan jadi kerajaan waktu akan datang harus menilai saya bagi contoh ya satu proyek satu proyek yang diadubrahkan kerajaan kepada tender lah semua ini lah saya secara kasalnya begitu lah saya tidak boleh nak detail-detail halus tapi secara kasalnya oke adakah tender itu secara terbuka atau secara tertutup atau terserah dia lah tetapi contohnya ini sebatang pen ini pen harganya 1 ringgit bila masuk ke dalam proyek kerajaan pen ini menjadi 3 ringgit ini terlalu patutnya dah 2 ringgit dia punya ini padahal benda ini terus ambil direct daripada kilang kita kalau tidak mahu menyelesaikan masalah ini keterisan ini berlaku ini amat memburukkan keadaan negara kita di waktu akan datang ini bukan zaman kerajaan hari ini ya saya tidak menyalahkan kerajaan hari ini isu ini ini adalah daripada zaman dahulu sampai hari ini kalau 1 batang pen nih daripada kilang 1 ringgit sampai kita punya tender jadi 3 ringgit saya tidak ada yang isunya sekarang nih kalau diambil 1 ringgit 50 sen 1 ringgit 20 sen oke lah namanya orang berniaga tetapi ini 1 batang pen nih yang bernilai 1 ringgit menjadi 3 ringgit ini adalah sesuatu yang berlaku tau belum lagi kita nak menceritakan pembelian luar negara berapa banyak ketilisan kita nih sepatutnya belajar apabila saya cakap seperti ini kau pergilah duduk dekat Singapura orang kata kau pergilah duduk dekat Korea kau pergilah duduk dekat Jepun ini adalah satu yang bermasalah dengan rakyat Malaysia ini apabila kita bercakap sesuatu yang untuk kebaikan bersama mereka mempertikaikan ini karena walaon-walaon ini mencari makan dalam politik ini karena mereka tidak tahu berniaga hanya nak mendapatkan anugerah projek daripada kerajaan inilah daripada kroni-kroni mereka sendiri inilah yang berlaku dalam kerajaan kita hari ini yang mana kita perlu membuat satu kajian baru supaya perkara ini tidak berlaku ini terlalu banyak ketilisan ya orang berniaga harus untung lah takkan orang ambil tender tidak ada untung tetapi inilah saya berkata tadi tuh sebatang pen ini harga satu ringgit masuk projek tender kerajaan jadi tiga ringgit yang dua ringgit ini pergi ke mana banyak sangat macam itulah umpama dia bila peruntukan ini sampai contoh satu juta belum diagihkan duit tuh dah hilang dua ratus ribu ini berlaku tau ini walaupun saya secara kasal saya tak nak detailkan benda ini tapi saya kasalkan supaya kita rakyat ini paham belum sampai ke bawah nih agihan duit ini belum nih hutang berlambak nih nak dibayar dah lah hutang tiga juta peruntukan datang satu juta masih hutang lagi dua juta dah tuh turunnya tinggal lapan ratus ribu yang dua ratus ribu tercicir ke tepi jalan ini yang berlaku tau dalam kerajaan kita ini bukan kerajaan yang hari ini yang selama-selama ini kementerian semua hutang berlambak-lambak tidak selesai tanya lah orang yang kerja gobermen kalau saya cakap bohong jadi berkenaan dengan isu yang mana yang saya perkatakan ini tadi apa yang saya tengok sampai emosi sangat setiap usaha Zuraida dia tentang isu ini mereka menjualkan jabatan bomber untuk nak menceritakan mereka ini betul jangan jualkan jangan jualkan pasukan bomber apa semua kamu orang dapat proyek besar-besar dalam itu tak percaya suruh SPM masuk cek betul-betul saya yakin perkara-perkara seperti ini berlaku juga di kementerian-kementerian lain kalau perkara ini tidak berlaku sesuatu yang rakyat rasa saya tidak fitnah tetapi ini yang saya rasa sesuatu yang tidak betul berlaku disini itu saya kata SPRM kena hantar-hantar diperisikan ke situ tapi perkara ini memang susah lah kita nak nak tangkap susah karena paperwork mereka cantik kalau zaman dulu dia punya pendrive itu letak atas bukan atas siling itu dalam hutan itu masuk dalam tin simpan ini satu teknik yang patutnya tak buka rasio dekat orang-orang di luar itu tapi ini sesuatu yang perlu SPRM perlu lebih cekap lagi dalam isu-isu seperti ini kalau dekat paperwork kalau kata nak pergi buat tangkapan apa semua beritahu awal dekat kementerian habislah komputer pun dihilangkan ini berlaku jadi pergi buat sebuan itu diam-diam buat intipan tangkap mereka ini semua banyak sangat ini ketirisan kita dalam Malaysia ini sebenarnya dalam isu-isu seperti ini jujur saya katakan orang kita ini tidak tahu berniaga nak berniaganya dalam kerajaan mendapat tender-tender daripada kerajaan ini tidak salah kita membantu kaum kita ataupun orang-orang bumi putra ini tapi masalahnya ketirisan itu berlaku terlalu banyak sudah ketirisan berlaku kementerian masih hutang banyak berlambak pergi tanya kementerian itu lepas itu kerani-kerani yang ada di bawah ini nak beli kertas pun E4 pun tak boleh nak beli nak beli E4 tak ada tak payahlah nak cerita kamu punya printer apa semua ini inknya dari mana-mana lepas itu orang atas cakap pandai-pandailah kau cari ini berlaku tau jadi benda ini kita patut kaji itu saya bukan saya cerita pasal Singapura itu bagus ke apa tetapi saya cerita Singapura itu kerana dekat jadi kita belajarlah secara supaya negara kita ini tidak melakukan ketirisan dalam keadaan pandemik yang ada hari ini disinilah kita belajar untuk berjimat cermat disinilah kita belajar jangan jadi penyonglap lagi kembali kepada jalan yang asal yang baik kita ini bercakap tentang agama soal kaum nomor 1 tetapi curi duit juga nomor 1 curi harta rakyat nomor 1 memang banyak yang merasa panas dengan kata-kata saya ini tapi ini hakikat bahwa kita ini suka mencari duit jalan mudah sebab itu negara kita ini tidak seimbang kerja kotor kita susah nak buat didik anak-anak kita untuk bersekolah mana ada kita ini nak didik anak-anak esok kalau kau besar kau jadi apa nak jadi cegu nak jadi askar nak jadi polis nak jadi bomba nak jadi immigration nak jadi custom ini adalah cara kita mendidik anak-anak kita jadi apabila mereka ini besar ini saja target mereka untuk kerja dalam government ini berlaku juga di Indonesia sepatutnya pendidikan yang kita ajar ini adalah untuk mereka jadikan ilmu bukan untuk mereka untuk bekerja mendapatkan jawatan di kerajaan jika memang itu terjadi ya tidak apalah itu tidak menjadi masalah tetapi cara kita itu budaya kita itu tidak seperti kaum lain kalau anak mereka bersekolah ini adalah satu ilmu untuk mereka jadikan ilmu mereka kerja dengan kerajaan atau tidak itu poin nomor 10 mereka tapi kita punya poin nomor satunya adalah untuk bersekolah kerja dalam kerajaan jadi bila kaum lain lebih maju kita mula rasa cemburu bila kita nak buat bisnes kita tak mampu karena kita ilmu tak ada kita suka contohlah kita ini suka membeli barang yang murah tetapi kita nak kualiti yang bagus contohnya kamu beli handphone yang contohnya handphone lah cerita handphone yang mungkin somi apa jenama yang China punya kita nak samakan kita nak iphone ini sama dengan grade nya iphone telepon ini kita nak samakan dengan grade nya iphone bukan ini macam itu jadi ini yang berlaku jadi sampai bila kita nih nak seperti ini di media sosial kita ini saja yang bertelanggah tak pas UMNO tak UMNO PKR tak PKR DAP DAP tak banyak lah DAP saya jarang tengok mereka komen di facebook ni paling banyak orang on lah seolah-olah dia bijak jadi inilah kita ni jadi sampai bila itu saya kata ketirisan ini perlu kita kikis bukan kerajaan yang ada hari ni tetapi daripada zaman dahulu sampai hari ni perlu kita stop kan sudah kita nak bergerak ke negara maju perkara-perkara yang halus seperti ini pun kita harus tengok mungkin pandangan saya sebagai rakyat ini tidak memberi fadiah kepada orang lain tetapi sekurang-kurangnya kalau ada yang menonton apa yang saya perkatakan ini satu dua ribu orang pun sudah memadai mereka boleh fikir dan mereka boleh sebal kepada orang lain demi kebaikan bersama dan inilah pencerahan jari ini berkenaan dengan isu ini ok thank you selamat menikmati